Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Auto Khusus perbaikan mesin dan otomotif Nah oke sahabat kesemua, apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Serta dalam lindungan Allah SWT, amin Oke sahabat, untuk pekerjaan kali ini Ini ada mobil Strada Triton Untuk engine checknya nyala teman-teman ya Untuk bagian engine check lampnya nyala Dan untuk tenaganya ini tidak ada sama sekali ya Jadi untuk tenaganya ini seperti mobil yang kehabisan kampas Jadi kira-kira apakah penyebabnya? Ikuti terus channelnya Papi Kembar Auto Mudah-mudahan ilmu yang Papi Kembar bagikan Dan pengalaman yang Papi Kembar bagikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Mudah-mudahan info yang Papi Kembar bagikan ini ada manfaatnya ya Yang sudah subscribe dan like Papi ucapan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semua Nah disini teman-teman untuk bagian Trouble ya Untuk bagian trouble nya Sudah kita Hapus Jadi nanti Papi kasih tau untuk trouble dan kode kerusakannya ya Jadi untuk tenaganya tidak ada sama sekali untuk mobil ini teman-teman ya Nah untuk trouble nya itu di bagian sensor Jadi sensor ini apabila terjadi kerusakan Maka tenaga mobil strada triton maupun pajero sport itu seperti kehabisan kampas teman-teman ya Seperti kehabisan kampas dan bagian turbo nya seperti tidak bekerja Seperti itu Jadi kita cek untuk bagiannya disini teman-teman ya Jadi untuk bagiannya ada di bagian sebelah kiri mesin Kalau dari dalam itu sebelah kiri mesin ya Itu hanya Hanya sebesar 2x2 cm untuk bagian sensor nya ya Kurang lebih seperti itu ya Oke kita cek dulu untuk bagian sensor nya teman-teman Nah teman-teman untuk kondisi mesin nya seperti ini ya Jadi untuk bagian map sendor nya nanti kita akan cek ulang Karena tadi untuk bagian selang nya panjang sekali ya Potongan selang nya dimana deh Nah teman-teman Jadi untuk bagian selang nya ini barusan terlalu panjang ya Terlalu panjang kemudian agak sedikit melingkar atau menekuk Ini yang bisa jadi menyebabkan untuk bagian sensor nya tidak bekerja ya Jadi kita cek dulu nanti untuk datanya Kalau dia masih bergerak untuk bagian datanya Maka penyebabnya di bagian selang ini ya Nah selang nya kita perpendek Supaya sedotan nya menjadi maksimal ya Karena untuk selang yang bawaannya juga Ini tidak terlalu panjang seperti ini Nah nanti kita akan cek untuk bagian datanya teman-teman ya Menggunakan alat scan Oke lanjut terus teman-teman Jangan lupa di subscribe dan like ya Nah disini teman-teman Jadi untuk tipe Tipe mobilnya KB4T Kemudian untuk tahun nya 2008 ya Kita cek disini Nah untuk bagian trouble nya sudah dihapus teman-teman ya Jadi kita lihat langsung di datanya Kita lihat disini datanya Boss pressure sensor ya Nah ini map sensor nya teman-teman Jadi untuk sekarang ini Ini 101.3 KPA Apabila kita hidupkan dia bergerak Itu tandanya dia masih normal ya Untuk bagian Oke sekarang kita masuk ke data list teman-teman ya Nah disini ada yang namanya Boss pressure sensor ya Atau map sensor nya Disini kita lihat untuk bagian angkanya Itu ada 101.3 KPA Disini kita akan coba hidupkan untuk bagian mesin nya ya Apabila dia berubah untuk bagian angka ini Berarti untuk map sensor nya tidak bermasalah Seperti itu ya Nah disini kita akan coba hidupkan ya teman-teman ya Jadi untuk bagian angka ini Kalau dia tidak berubah Itu kemungkinan besar untuk map sensor nya bermasalah ya Jadi kalau ininya berubah pada saat kita start hidupkan Maka untuk permasalahannya bukan di bagian sensor yang rusak tadi Kemungkinan besar untuk bagian selang nya bisa nekuk Karena tadi untuk selang nya bengkok ya Jadi untuk hisapan pada pembacaan boss pressure sensor nya Agak kurang bagus teman-teman ya Kita coba hidupkan dulu untuk mesin nya Nah ini untuk bagian angkanya berubah ya teman-teman ya Jadi 100 kpa 100 kpa Nah untuk bagian angkanya berubah ini Jadi untuk permasalahannya bukan di sensor nya yang rusak Tetapi untuk bagian selang nya yang bermasalah ya Oke teman-teman Setelah ini kita beres-beres ya Untuk bagian sensor nya Kemudian untuk bagian penutup nya Dan ternyata pemasalahannya bukan di bagian sensor nya yang rusak Tetapi di bagian selang nya yang bermasalah Atau terlalu panjang bisa jadi nekuk untuk bagian selang nya teman-teman ya Nah dia masih di 101.3 kpa Oke ini normal teman-teman ya Oke teman-teman Ini sekarang kita lagi test drive untuk mobil nya ya Jadi untuk lampu indikator check engine nya Alhamdulillah ini tidak hidup lagi Dan permasalahannya sudah terselesaikan ya Alhamdulillah teman-teman ya Jadi setelah ini Setelah dari kejadian ini Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat teman-teman semua ya Apabila teman-teman mengalami tenaga hilang mendadak Atau mati mendadak Pada engine check nya hidup Kemudian untuk tenaganya hilang ya Nah itu penyebabnya bisa dari map sensor Ataupun dari selang turbo nya yang lepas atau bocor ya Oke teman-teman Kita lanjut dulu test drive nya ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati